Jumlah anggota DPRD Maluku Tengah kembali mempertontonkan keributan saat menggelar sidang paripurna mendengarkan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Maluku Tengah. Kericauan bermula, salah seorang anggota DPRD ini mengajukan intrupsi, namun tiba-tiba dipotong dan diselah oleh anggota dewan lainnya. Baru saja rapat paripurna laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Maluku Tengah, Abu Atwa Sikal resmi dibuka oleh Ketua DPRD Maluku Tengah, Fatsal Tuan Kota. Salah satu anggota DPRD, Kudus Tehuwayo, mengajukan intrupsi terkait alat kelengkapan dewan. Namun, mendadak suasana memanas lantaran baru saja Kudus Tehuwayo memulai bicara, seorang anggota dewan lainnya, Marsuddin Labahawa, memotong pembicaraannya. Suasana pun kian memanas dan Kudus Tehuwayo mencabut mik dan melemparnya ke lantai. Angkat, angkat, angkat! Akibat kericuan ini, rapat paripurna laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan Bupati Maluku Tengah ditunda dan baru dilanjutkan setelah situasi kembali tenang. Ricuh pada sidang DPRD Maluku Tengah bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, kericuan juga terjadi saat sidang laporan pertanggungjawaban APPD tahun 2020. Curi Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. selamat menikmati